oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kembali lagi di channel saya tutorialatif 02 pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar Android teman-teman ya yaitu tentang cara bagaimana sih mengatasi peringatan data internet ya peringatan data jadi disini kita lihat di sini ya ini di HP saya ini ada peringatan data internetnya penuh ini saya geser-geser terus ini nggak bisa hilang temen-temen ya Nah untuk menghilangkannya ini secara permanen Bagaimana sih Oke kita terus masuk ke tutorialnya Bagaimana tapi sebelumnya bagi kalian yang belum like dan subscribe silahkan di like dan subscribe dulu Oke kita disini klip pengaturan nah disini saya menggunakan HP Samsung temen-temen ya HP Samsung Samsung apa sih namanya A02 apa ya eh nah pokoknya HP Samsung tipe-tipe kayak gini lah ya kita cek dulu tentang ponselnya A02 ya teman-teman ya oke di sini kita klik koneksi nah disini kita pilih pengguna data seluler kita lihat di sini saya kita internetnya hidup ya nah kemudian di sini kita lihat ini di sini kita menggunakan data internet yang SIM 1 nah kemudian kita klik pengguna data seluler tuh ya tapi kalau kita menggunakan apa tuh namanya internetnya SIM2 kita klik pengguna data seluler bagian SIM2 tuh ya jadi tergantung bahwa SIM yang mana kalian gunakan ya sekarang kita klik guna data seluler bagian SIM1 menggunakan data seluler ini tunggu sedang loading teman-teman ya sedang menghitung aplikasi yang menggunakan data seluler nah disini kalian lihat ini nah terus disini kita klik bagian sini pengaturan terus ini kita bagian sini kita klik aja tuh ya tuh kalian lihat secara otomatis dia langsung hilang teman-teman ya atau bisa aja kalian ini ini kan hidup ya di HP kalian enggak ada pengaturannya itu ya ini hidup ya pengaturan kalian ini enggak ada ini ketika bagian sini ada hidup kalian atur aja nih kalian ubah jadi eh 1000 giga misalkan atur jadi satu tera itu ya kalau misalkan di pengaturannya ini enggak ada tuh ya kalau ada kalian tinggalkan klik aja nih kalian tutup dah kalian hapus tuh ya jadi disini peringatan data internetnya sudah enggak ada teman-teman ya kayak itulah tadi tutorial dari saya sangat mudah bukan tentunya sangat mudah sekali jangan lupa like dan subscribe eh komentar jika ada pertanyaan atau saran-saran dari para teman-teman semua share video ini agar lebih bermanfaat lagi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh